Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Bagaimana caranya untuk mencegah Rebah semai atau rebah kecambah Pada bening cabai yang akan kita tanam Oke langsung saja Ke persiapannya Yaitu Satu Glio Tricoge Dari primasid Yang mengandung tricoderma Tujuan dari tricoderma yang akan kita pakai Yaitu untuk membunuh patogen-patogen jahat Yang ada di lahan Oke langsung saja persiapannya yaitu Satu Kita siapkan tricoget Dari produk primasid Yang mengandung tricoderma Biasanya untuk rebah semai Disebabkan oleh patogen Atau jamur Yang dapat merusak atau membunuh Tubuhan yang kita semai Ini mengandung tricoderma Yang berfungsi untuk mengalahkan jamur-jamur patogen Ini mengandung jamur-jamur patogen jahat pada tanah Yang akan kita lakukan sebagai wadah semai tanaman cabai kita nantinya Selanjutnya yang kedua Kita gunakan gula pasir Sebagai mulase Fungsi dari gula pasir ini Adalah untuk Mempercepat atau membangunkan tricoderma yang ada pada produk ini Supaya dapat Bekerja lebih cepat Selanjutnya kita siapkan Air sekitar 15 liter Dan langsung saja kita buka Tricodermanya Selanjutnya kita siapkan wadah Masukkan air ke sini Lalu kita ambil dekat demanya Sekitar 3 sendok makan Berikutnya kita siapkan molase Yaitu gula pasir Sebenarnya bisa menggunakan gula merah Tapi berhubung tidak ada gula merah Jadi kita gunakan saja gula pasir secukupnya Kita kira-kirakan sekitar 3 sampai 4 sendok makan Lalu campurkan ke dalam air Yang telah kita siapkan Oke Untuk persiapan Sebagai penyiraman kita Yang nantinya kita gunakan Untuk menyiram tanah Yang akan kita gunakan Sebagai media semai Benih cabai kita Selanjutnya kita kembali ke produk Yang kita gunakan tadi Yaitu Primasif yang mengandung tricoderma Kalau tidak ada Gliotrico G Kita gunakan Anfus Dari produknya PT Arena Agro Utama Bisa juga sacope Pokoknya yang mengandung Agen Hayati tricoderma Ini kita diamkan Selama 2 sampai 3 jam Tujuannya Agar Jamur tricoderma Yang ada di dalam sini Bangun dan Berkembang biak Dengan Molase yang telah kita berikan tadi Oke Sembari kita menunggu tricoderma Kita jadi Atau berkembang Dengan memakan Molase yang telah kita berikan Alangkah baiknya Kita review dulu Tempat Pembinaan Yang akan kita lakukan nanti Inilah tempat Pembinaan Yang nanti Dapat dilihat Tanah berbentuk bedengan Dikelilingi Dengan Waring Ini sampai ke Dalam tanah Tujuan dari Kain Tawaring ini Adalah untuk Mencegah Masuknya hama Seperti Belalang Siput Lintah darat Jangkri Dan lain sebagainya Lalu kita akan Melihat Keadaan tanah Yang akan kita Tebar Semayan kita nanti Pertama kita akan Melihat PH Tanah Atau keasamannya Kita gunakan Alat PH Tanah Digital Oke Langsung kita Tancapkan saja PH nya sekitar 5,5 Dan suhunya Sekitar 30 derajat Celcius Anjay hujan Oke Kita balik saja Setelah Hujannya reda Hari sudah sore Selanjutnya Kita langsung saja Untuk Penyeraman Agen Hayati Tricoderma Tapi sebelumnya Masih kita cek dulu Untuk PH nya Dan Suhunya Suhunya berada Di 27 derajat Celcius Dan PH nya Berada di angka Masih di angka 5,5 Sekarang tanahnya Sudah sangat basah Tujuan kita Tujuan kita Dalam mengetahui suhu Tanah yang akan kita Aplikasikan Tricoderma Yaitu Supaya Tricoderma yang telah kita Aplikasikan di tanah Dapat bekerja dengan baik Karena Tricoderma Akan mati Atau Tidak bekerja dengan baik Jika berada pada suhu Yang tinggi Atau Panas Maka Saya rekomendasikan Untuk Mengaplikasikan Tricoderma Pada sore hari Ini Tricoderma yang kita Buat tadi Ini ramanya Seperti ini Langsung saja Kita siram Dan merata Nanti setelah Selesai penyeraman Jangan langsung Ditebar benih dulu Kita tunggu Dua sampai Tiga hari Supaya Tricoderma Dapat bekerja Dengan baik Atau meresap Kedalam tanah Lalu kita Langsung Melakukan Tebar benih Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh